30 menit Oke Kemarin kita sudah sampai Yang terakhir itu membedakan Antara organisasi publik Sama organisasi bisnis Jadi kemarin kita sudah Kalau perilaku itu pengertiannya adalah Tindakan, kalau organisasi ini adalah Wadahnya, bisa berupa Perusahaan, bisa organisasi Yang kayak tadi saya bilang bergerak Dalam administrasi Publik Yang paling membedakan adalah Kalau administrasi publik itu memang Untuk kesejahteraan Masyarakat banyak, kalau Administrasi bisnis itu mengutamakan Untuk memaksimalkan Keuntungan, so Di pertemuan yang sekarang ini Kita akan Membahas lebih lanjut lagi Karena perilaku organisasi Ini kemarin menitik beratkan Tentang mempelajari apa Ada yang masih ingat Perilaku Tinggal laku manusia Tinggal laku manusia Ada yang lebih tepat Nah, ini rahmat kesempatanmu Berilaku organisasi Apa? Tindakan dari suatu organisasi Apakah itu Kurang tepat? Ayo, ada satu kesempatan lagi Buat dapat A Perilaku organisasi Menitik beratkan pada Tinggal laku siapa? Tinggal laku manusia Dalam suatu organisasi Siapa yang jawab tadi? Yang jawab barusan Olah Olah Aduh Olah Amah Amah Elah Ini emang benar-benar Favorit Amah saya Favorit di hati saya Apa, Mat? Sudah Sudah dua kali Catetanmu Gak ada semua, Mat? Capek Ayo, Mat Amah Rahmat Capek Saya Olah Olah Amah Elah Jadi kemarin kan Perilaku organisasi itu Menitik beratkan Untuk mempelajari Bagaimana Tindakan individu Dalam suatu Organisasi Atau tindakan manusia Dalam organisasi Atau Tindakan seorang Karyawan Dalam Perusahaan Rahmat Tolong di mute Oke, cakep Makasih Ganteng So, di pertemuan yang saat ini Kita akan membahas Perilaku individu Dalam organisasi Namanya Perilaku organisasi Menitik beratkan Mempelajari perilaku individu Dalam organisasi Jadi Pembahasan yang lebih rapat Kita mulai dari materi ini Pengertian perilaku organisasi Kalau kemarin perilaku adalah Tingkah laku manusia Organisasi adalah Perusahaan Jadi Perilaku organisasi Secara keseluruhan Dapat diartikan Sebagai Suatu studi Yang menyangkut Aspek-aspek Tingkah laku manusia Atau Suatu studi Yang mempelajari Tindakan manusia Dalam suatu Organisasi Atau Kelompok tertentu Dalam perspektif Sistem Pengendalian Management Soekarno Dalam bukunya Tahun 2002 Alaman 11 Mengemukakan bahwa Perilaku organisasi Merupakan Crucial Untuk dapat Memahami Menjelaskan Memperkirakan Dan Mempengaruhi Atau Mengubah Perilaku Atau Tindakan manusia Yang terjadi Di organisasi Tempat kerja Yang lainnya Nanti kalian bisa Bahas sendiri Karena waktunya Kita mepet Menurut David Nedel Sebagaimana Dikemukakan oleh Anuraga Dan Toha Perilaku manusia Adalah sebagai Satu fungsi Dari integrasi Antara person Atau individu Dengan lingkungannya Karakter yang Dibawa individu Kedalam tatanan Organisasi Yaitu Meliputi Kemampuan Kepercayaan Pribadi Pengharapan Kebutuhan Pengalaman Masa lalu Pembelajaran Kepribadian Ini semua Adalah Karakteristik Yang dipunyai Individu Dan karakteristik Ini akan Dibawa olehnya Manakala Ia akan Memasuki Suatu lingkungan Baru Yaitu Organisasi Atau Perusahaan Atau Tempat Kerja Jadi Karakter yang Dibawa oleh Masing-masing Individu Ke Suatu Organisasi Atau Tempat Kerja Itu Diantaranya Yaitu Kemampuan Kepercayaan Pribadi Terus Pengalaman Di masa Lalu Kebutuhannya Ada Lagi yang Menambahkan Karakter Yang Dibawa oleh Individu Dalam Lingkungan Kerja Atau Kedalam Tempat Kerja Banyak Loh Yang Masuk Karakteristik Individu Itu Ada Yang Menambahkan Kemampuan Kepribadian Keahlian Pengalaman Masa Lalu Rahmat Mau Nambah Apa Mat Kalau Lingkungan Sudah Lingkungannya Kenapa Ya Lingkungan Di Sekitar Rumah Di Bawah Di Oke Lingkungan Itu Mempengaruhi Apa Kepribadian Paham Paham Rahmat Ya Paham Oke Ada lagi yang Mau menambahkan Karakteristik Individu Apa yang Dibawa oleh Seorang Individu Ke tempat Kerjanya Atau Kedalam Suatu Organisasi Kalau Kebutuhan Kalau kita Kaji Dari Karakteristik Individu Yang Dibawa Adalah Kebutuhan Kedalam Lingkungan Kerja Atau Suatu Organisasi Contohnya Apa Kebutuhan Yang Membawa Seseorang Ketempat Kerja Apa Sifat Konsumtif Sifat Konsumtif Bisa Kalau Kebutuhan Di sini Misal Elak Elak Kerja Itu Karena Dia Butuh Untuk Menambah Pengalaman Benar Loh Ini Ada Orang Yang Kerja Itu Kebutuhannya Adalah Pengalaman Sama Untuk Mengasah Skillnya Jadi Dia Mau Digaji Berapapun It's Okay Ada Juga Kayak Misalnya Arba Sama Masuk Ke Perusahaan Yang Sama Dengan Elak Cuman Kebutuhan Yang Mendasari Dia Untuk Masuk Kedalam Perusahaan Bukan Lagi Tentang Mengembangkan Skill Atau Kebutuhan Akan Pengalaman Tapi Melainkan Kebutuhan Secara Material Atau Secara Ekonomi Jadi Paham Ya Karakteristik Individu Yang Didasarkan Oleh Kebutuhan Paham Bu Yang Dibawa Masuk Ke Perusahaan Kalau Kamu Kerja Butuh Apa Rahmat Itu Dua-duanya Bu Kalau Bisa Kita Cari Pengalaman Juga Bisa Dapat Materi Kalau Pendamping 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 apa Ini Yang dimaksud Ini Pendamping Hidup Aduh Kalau pendamping Hidup Ini Susah Diyomangin Disini Gak Enak Didengerin Orang Berarti Kamu Kerja Cuma Cari Pengalaman Hidup Amat Cari Uang Ya Rahmat Ya Alhamdulillah Soalnya Udah Ada Yang Ngisi Soalnya Rahmat Rahmat Aduh Aduh Udah Ada Yang Ngisi Apa Yang Ngisi Rekening Kamu Ya 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 Ternyata Rahmat Udah Ada Yang Punya Guys Jadi Kita Nggak Boleh Nggak Boleh Show Off Show Off Di Depan Rahmat Maaf Ya Buat Pengisinya Rahmat Iya Buka Kalau Ima Ismatul Kebutuhan Kamu Masuk Ke Suatu Organisasi Atau Tempat Kerja Karena Hampir Sama Sipu Kayak Jari Pengalaman Sama Cari 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 Uang Yang Paling Penting Cari Adakah Disini Kebutuhannya Berbeda Bukan Lagi Uang Bukan Lagi Pengalaman Tapi Buat Gabut Aja Gitu Daripada Nganggur Di rumah Ya kan Gabut Pengen Pengen Kerja Gitu Ada Baga Baga Yang Kebutuhannya Karena Mengisi Kegabutan Gitu Gak Ada Ya Gak Ada Bu Gak Ada Oke Lah Kalau Gak Ada Berarti Semuanya Sama Konsepnya Kayak Rahmat Dia Kerja Itu Buat Nyari Uang Sama Nyari Pengalaman Kalau Untuk Pendamping Hidup Ya Jalani Aja Gitu Konsepnya Ya Rahmat Oke Ya Bu Benar Nanti kan Kalau jodohan Pasti datang Sendiri Ulu Ngomongin Jodoh Gak Enak Rahmat Didengar Teman-teman Ngomongin Jodoh Ya Bu Maaf Pengertian Perilaku Individu Perilaku Individu Adalah Perilaku Manusia Sebagai Suatu Fungsi Dari Interaksi Antara Individu Serta Lingkungannya Semua Perilaku Individu Agaknya Dibentuk Oleh Kepribadian Dan Pengalamannya Jadi Karakteristik Individu Kepribadian Perilaku Individu Atau Tingkah Laku Individu Itu Kebanyakan Dipengaruhi Oleh Kepribadian Dan Pengalamannya Nah Disini Ada Tabel Perilaku Individu Dalam Organisasi Jadi Karakteristik Yang Dibawa Individu Tadi Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Diantaranya Ada Kemampuan Kebutuhan Kepercayaan Pengalaman Pengharapan Sedangkan Karakteristik Yang Ada Di Organisasi Atau Perusahaan Diantaranya Adalah Hierarki Tugas Wewenang Tanggung Jawab Sistem Penghargaan Sistem Kontrol Dan Lain-lain Jadi Karakteristik Individu Ini Bergabung Dengan Karakteristik Organisasi Menghasilkan Perilaku Individu Dalam Organisasi Jadi Karakteristik Individu Ini Tadi Yang Berupa Kemampuan Kebutuhan Dikendalikan Oleh Tugas-tugas Dia Dalam Perusahaan Wewenang Dia Dalam Perusahaan Itu Menghasilkan Perilaku Individu Dalam Organisasi Jadi Perilaku Individu Dalam Organisasi Itu Ada Kaitannya Tentang Karakteristik Individu Yang Dipengaruhi Oleh Karakteristik Organisasi Next Sifat-sifat Individu Dalam Organisasi Nah Salah Satu Cara Untuk Memahami Sifat Manusia Atau Sifat Individu Ialah Dengan Menganalisa Kembali Prinsip-prinsip Dasar Yang Merupakan Salah Satu Bagian Daripadanya Prinsip Dasar Itu Sebagaimana Dikemukakan Oleh Toha Dalam Bukunya Tahun 2007 Halaman 36 Diantaranya Adalah Satu Manusia Berbeda Perilakunya Karena Kemampuannya Tidak Sama Dari Poin Pertama Ada Yang Disakasih Contohnya Manusia Berbeda Tindakannya Berbeda Tingkah Lakunya Berbeda Perilakunya Karena Kemampuannya Tidak Sama Atau Kemampuannya Berbeda Juga Contohnya Kalau di Lingkungan Kerja Seperti apa Seperti apa Dari 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 Kampus Yang Sama Melamar Pekerja Di Suatu Perusahaan Tapi Ditempatkan Di Tempat Yang Berbeda Karena Karena Kemampuannya Karena Kemampuannya Berbeda Kalau Dihubungkan Dengan Perilakunya Dia Yang Menunjukkan Perilakunya Itu Berbeda Karena Kemampuan Dia Berbeda Attitude Mungkin Bu Attitudenya Kenapa Yang Satu Bisa Contoh Misalnya Yang Satu Lebih Lebih Sopan Apa Namanya Yang Satu Lebih Sopan Mungkin Yang Satu Agak Agak Selebor Gitu Kalau Di Hubungan Dengan Kemampuan Mungkin Dari Apa Sarat Sarat Utamanya Misalnya Dari Minimal IPK Nya Mungkin Padahal Dari Dari Satu Universitas Yang Sama Cuma Dari Suatu Perusahaan Biasanya Menetapkan Spandar IP Sekian Oke Boleh Ada Lagi Yang Mungkin Bisa Lebih Jelas Lagi Membedakan Tingkah Laku Atau Perilaku Individu Yang Menunjukkan Perbedaan Tingkah Laku Dikarenakan Adanya Kemampuan Yang Berbeda Mungkin Siapa Dulu Rahmat Atau Rosalia Silahkan Rosal Aja Dulu Cepet Dulu Kerja Sampai Pulang Kerja Gitu Kalau Yang Apa Namanya Staff Biasa Mungkin Bisa Kadang-kadang Waktu Istirahat Itu Keluar Atau Apa Terus Bercandaannya Lebih Lebih Sedikit Lost Daripada Manager Gitu Mungkin Seperti itu Contohnya Boleh Tapi Ada yang Kurang Tepat Sedikit Kalau Dihubungkan Dengan Kemampuan Yang Berbeda Sehingga Menimbulkan Perilaku Yang Berbeda Ya Mungkin Contoh Ya Gimana Rahmat Ya Kalau Menurut saya Si Kemampuan Yang Berbeda Itu Dalam Artian Kemampuan Intelektual Biasanya Ada Dua Tipe Biasanya Yang Tipe Manusia Yang Bisa Show Off Sama Gak Bisa Show Off Jadi Ada Dua Karakter Itu Biar Ada Yang Biasanya Itu Berjiwa Kepemimpinan Ada Yang Berjiwa Sebagai Karyawan Biasa Jadi Kadang Yang Berjiwa Kepemimpinan Itu Mereka Berani Untuk Mempresentasikan Atau Berani Untuk Show Off Di Depan Customer Atau Bahkan Di Audience Dan Ada Satu Karyawan Yang Gak Berani Tapi Mereka Lebih Pinter Dalam Bidang IT Biasanya Soalnya Dulu Juga Pernah Saya Juga Punya Tim Lebih Kemampuan Intelektual Jadi Tanpa Sadar Mereka Itu Juga Mempunyai Kelebihan Dan Kurangannya Dari Itu Tadi Bu Oke Untuk Kali Ini Rahmat Kebetulan Sekali Rahmat Jawabannya Saya Serat Jadi Karena Saya Serat Saya Kasih Kamu Nilai C Kok C Sibu Astaga Ya Rahmat Ini Loh Rahmat Oh Alhamdulillah Makanya Makasih Ya Simpelnya Yang Disampaikan Rahmat Misalnya Orang Dengan Kemampuan Public Speaking Yang Bagus Yaitu Bisa Memimpin Misalnya Ada Pas Di Perusahaan Membutuhkan Dia Untuk Menyampaikan Sesuatu Di Depan Audiens Dia Lebih Bisa Untuk Menghadapi Nervesnya Daripada Orang Yang Dengan Kemampuan Public Speaking Yang Mungkin Kurang Jadi Ketika Ditunjuk Mungkin Dia Nervesnya Lebih Banyak Atau Kadang Dia Juga Bisa Menolak Tapi Orang Dengan Public Speaking Yang Bagus Dia Bisa Menghadapi Audiens Yang Sebegitu Banyak Pun Dia Gak Gugup Dia Lebih Berani Dari Poin Yang Pertama Bisa Dipahami Dari Penjelasan Yang Disampaikan Rahmat Bisa Oke Kita Next Ke Poin Dua Manusia Mempunyai Kebutuhan Yang Berbeda Jadi Kalau Tadi Rahmat Itu Kerja Karena Pengen Cari Pengalaman Sama Pengen Cari Uang Nah Kalau Elak Mungkin Sebenarnya Sama Juga Mana Elak Elak Off Elak Kamu Off Oh Mungkin Dia Ada Gangguan Signal Oh 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 On Ya Tapi Suaranya Kutus Kutus Elak Nah Kalau Tadi Itu Yang Dibawa Kebutuhan Kan Misalnya Rahmat Butuhnya Pengalaman Sama Butuh Uang Karena Kebutuhan Yang Berbeda Ini Nantinya Di Suatu Organisasi Akan Mempengaruhi Tingkah Laku Atau Mempengaruhi Perilakunya Nah Sekarang Kasih Saya Satu Contoh Yang Menunjukkan Perbedaan Perilaku Individu Dalam Suatu Organisasi Dikarenakan Kebutuhan Yang Berbeda Kalau Tadi kan Karena Kemampuan Yang Berbeda Kalau Ini Karena Kebutuhan Yang Berbeda Jadi Menunjukkan Tingkah Lakunya Dalam Organisasi Itu Seperti Apa Contohnya Yang Yang Lain Rina Erini Eka Eh Let's Go Apa Contohnya Ada Yang Bisa Kasih Contoh Yang Menunjukkan Perbedaan Perilaku Individu Dalam Organisasi Dikarenakan Kebutuhan Yang Berbeda Ayo Jadi Nanti Kalau Kalian Bisa Memahami Perbedaan Perbedaan Itu Kalian Bisa Memahami Dan Menganalisa Perilaku Individu Atau Perilaku Karyawan Dalam Perusahaan Atau Mungkin Yang Sekarang Ini Lagi Kerja Bisa Paham Perilaku Atau Kebutuhan Dari Teman-teman Kerjanya Contohnya Apa Tadi Misal Kalau Orang Itu Orientasi Kebutuhannya Adalah Secara Material Tindakan Yang Sering Ditunjukkan Atau Perilaku Yang Sering Ditunjukkan Dalam Organisasi Adalah Adalah Kalau Yang Dikerjakan Tidak Sesuai Yang Didapat Mungkin Dia Akan Berikan Respon Yang Kurang Bagus Tidak Maksimal Atau Dalam Arti Kata Kita Bisa Menyebutnya Sebagai Material Materialistis Materialistis Jadi Kalau Seorang Individu Dia Datang Ke Suatu Organisasi Atau Datang Ke Suatu Perusahaan Orientasinya Adalah Kebutuhan Secara Materi Maka Tingkah Laku Atau Perilaku Yang Ditunjukkan Lebih Mengarah Kepada Materialistik Jadi Kalau Dia Lembur Tidak Ada Itungannya Dia Tidak Mau Lembur Kalau Ada Overtime Tapi Imbalannya Tidak Sesuai Dengan Yang Dia Harapkan Nextnya Dia 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 Jajak Lagi Tidak Mau Kalau Misalnya Dia Melakukan Sesuatu Yang Mungkin Dirasa Dia Melebihi Target Yang Seharusnya Ditetapkan Oleh Perusahaan Tapi Dia Dia Tidak Dia Tidak Mengerjakan Hal Itu Lagi Di Kemudian Hari Bisa Dipahami Bisa 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 Bu Poin Nomor Tiga Orang Berfikir Tentang Masa Depan Dan Membuat Pilihan Tentang Bagaimana Dia Bertindak Jadi Kalau Perilaku Individu Yang Didasarkan Pada Pola Pikirnya Tentang Masa Depan Contohnya Adalah Kenapa Saya Selalu Memberikan Contoh Poin Per Poin Biar Poin Per Poin Ini Kalian Ingat Biar Poin Per Poin Ini Kalian Faham Sekarang Poin Yang Ketiga Perilaku Yang Ditunjukkan Oleh Individu Dalam Bertindak Itu Kan Pasti Berbeda Dikarenakan Pola Pikirnya Tentang Masa Depan Contohnya Adalah Aduh Apakah Sudah Lost Contact Ini Otaknya Sudah Penuh Semua Ini Mungkin Contohnya Itu Apa Lebih Kan Ini Yang Poin Nomor Tiga Orang Berpikir Tentang Masa Depan Dan Membuat Pilihan Bagaimana Bertindak Mungkin Contoh Kasus Di Kerjanya Saya Dulu Itu Emang Apa Jenjang Karirnya Itu Cepet Bu Tapi Untuk Secara Materi Emang Tidak Terlalu Gede-gede Banget Tapi Emang Disitu Untuk Jenjang Itunya Cepet Nah Itu Mungkin Bisa Dijadikan Contoh Orang-orang Yang Bertahan Disitu Dengan Alasan Itu Pasti Mereka Mengharapkan Jenjang Karir Yang Bagus Boleh Ada Lagi Yang Ya Jadi Intinya Mereka Itu Relah Berkorban Materinya Dikit Demi Masa Depannya Gitu Padahal Mereka Juga Masih Muda Karena Dia Memikirkan Jenjang Karir Tapi Pasti Gitu Ya Lebih Mending Itu Daripada Materinya Gitu Oke Jadi Perilaku Yang Ditunjukkan Dalam Organisasi Ya Lebih Ke Jenjang Karir Lebih Ke Jenjang Karir Biasanya Kalau Orang Orientasi Berpikirnya Tentang Masa Depan Tentang Jenjang Karir Dia Keseharian Di Perusahaan Akan Seperti Apa Biasanya Lebih Banyak Membawa Menimba Ilmu Terus Lebih Ketanya Di Atasannya Gitu Mungkin Kalau Soalnya Pengalaman Di Kerja Saya Gitu Orang Yang Pasti Orang Yang Ingin Berkarir Di Itu Mesti Mereka Pengen Stuck Di Bagian Yang Itu Mereka Pengen Belajar Terus Belajar Terus Nambah Lagi Terus Sudah Bisa Nambah Lagi Sudah Bisa Belajar Lagi Terus Bisa Berkira Berkira Masa Depan Tindakan Yang Ditunjukkan Dalam Organisasi Dia Biasanya Terus Berkembang Terus Berkembang Atau Bisa Dikatakan Tidak Mudah Untuk Puas Untuk Diri Sendiri Puas Tidak Mudah Untuk Puas Tidak Mudah Untuk Puas Diri Jadi Dia Dalam Bertindak Tidak Tidak Selalu Ngerasa Aku Sudah Pinter Jadi Tindakan Yang Ditunjukkan Adalah Tidak Mudah Untuk Berpuas Diri Ya Ya Itu Taham Dapat A Ini Dari Dua A Ini Rahmat Kan Dapat A Dua Kamu Mau Nyumbang Kesih Apa Rahmat Waduh Waduh Ini Bisa Nga Ingin Ini Lan Apa Namanya Mahasiswa Terfavorit Masih Kepikiran Ama Elak Kamu Atau Kamu Mau Nyumbang Elak Oke Next Seseorang Memahami Lingkungannya Dalam Hubungannya Dengan Pengalaman Masa Lalu Dan Kebutuhannya Oke Karena Kebutuhan Kita Sudah Bahas Di Poin Kedua Sekarang Seseorang Memahami Lingkungan Kerjanya Dalam Hubungannya Dengan Pengalaman Masa Lalu Kalau Dengan Pengalaman Masa Lalu Biasanya Bagaimana Dia Bertindak Dalam Perusahaan Halo Kalau Hubungannya Dengan Masa Lalu Jadi Prinsip Prinsip Dasar Dari Manusia Itu Adalah 1 2 3 4 Nah Poin 1 Tadi Sudah Poin 2 Sudah Poin 3 Sudah Poin Ke 4 Agar Kita Bisa Memahami Perilaku Manusia Dalam Organisasi Itu Kita Harus Paham Prinsip Dasarnya Yang Nomor 4 Nah Prinsip Dasar Nomor 4 Ini Contohnya Seperti Apakah Seseorang Lebih Bisa Memahami Lingkungannya Lingkungan Kerjanya Apabila Itu Berhubungan Dengan Pengalaman Di Masa Lalu Contohnya Mungkin Ini Ketika Kayak Kita Setelah Resign Dari Tempat Kerja Yang Lalu Terus Kita Kerja Di Tempat Baru Nah Kita Buat Mudah Adaptasi Dengan Lingkungan Baru Itu Yang Pertama Kayak Kita Memahami Dulu Lingkungan Kerjanya Itu Kayak Gimana Kalau Misal Sekiranya Orangnya Itu Dia Mudah Kayak Cepat Menerima Orang Baru Dengan Cara Dia Itu Sering Ngobrol Akhirnya Di tempat Yang Lama Itu Kita Sering Ngobrol Dengan Karyawan Nah Disitu Bisa Dibuat Yang Di tempat Baru Itu Kita Bisa Saling Ngobrol Dengan Karyawan Karyawan Yang Sudah Lama Disitu Sibu Oke Jadi Intinya Adalah Seseorang Lebih mudah Memahami Lingkungan Kerjanya Dalam Apabila Berhubungan Dengan Pengalaman Masa Lelunya Sama Kayak Yang Disampaikan Oleh Arba Misalnya Dia Di Masa Lalu Sudah Pernah Kerja Di Divisi A Ketika Dia Masuk Lagi Ke Perusahaan Yang Berbeda Tapi Sama Sama Mengerjakan Dalam Divisi A Maka Dia Akan Lebih Mudah Untuk Memahami Lingkungan Kerjanya Karena Dia Sudah Punya Pengalaman Di Tempat Kerja Sebelumnya Bisa Dipahami Yang Poy Nomor Empat Bisa 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 Arba Dapet A Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Oke The last one Poin Nomor Lima Seseorang Mempunyai Reaksi Reaksi Senang Atau Tidak Senang Kalau Ini Gampang Banget Jadi Dalam Lingkungan Kerja Itu Salah Satu Sifat Yang Dibawa Oleh Manusia Itu Adalah Responnya Terhadap Sesuatu Ada Orang Yang Merespon Sesuatu Dengan Senang Hati Ada Juga Yang Meresponnya Biasa Aja Juga Gak Senang Senang Banget Juga Gak Gimana Gimana Intinya Yang Poin Nomor Lima Itu Adalah Respon Seorang Individu Terhadap Sesuatu Yang Terjadi Dalam Perusahaan Itu Kan Berbeda Itu Juga Yang Menjadikan Yang Menjadikan Prinsip Dasar Dari Manusia Jadi Sebelum Kita Memahami Sifat Sifat Individu Ada Baiknya Kita Pahami Dulu Prinsip Prinsip Agar Apa Agar Kita Lebih Mudah Dalam Memahami Tingkah Laku Mereka Dalam Perusahaan Sampai Lima Poin Ini Apakah Ada Yang Ditanyakan Atau Sudah Cukup Faham Karena Waktunya Sudah Habis Faham Paham Bu Oke Yang Untuk Perhari Ini Yang Dapat Nilai Ela Mubaroka Ola Rahmat Sama Arba Atun Jadi Yang Lain Mungkin Di next Bisa Lebih Aktif Lagi Ya Saya Pada Akhirnya Mencatat Setiap Kali Pertemuan Biar Nanti Waktu Nisi Nilai Kalian Di hasil Akhirnya Lebih Gampang Karena Jadi Saya Tahu Siapa Saja Yang Aktif Di Mata Kuliah Saya Sama Yang Enggak Oke Karena Waktunya Sudah Habis On Cam Yang Bisa On Cam Kita Absensi Oke Satu Dua Tiga Oke Terima Semoga Semoga Yang Kita Pelajari Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Selamat Beristirahat Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Semoga Puasa Kita Sampai Satu Bulan Nanti Bisa Menjadikan Pahala Yang Berlimpah Menjadikan Berkah Untuk Kita Semua Amin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Samar 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 Terima kasih.